Terima kasih. 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 Masalah ngomong dong, dadung wawu ini jangan dianggap sebagai badu kali. Apa kelihatan aku ada masalah? Ya enggak sih, cuman aku enggak suka lihat kamu sedih, bet. Aku ingin melihat kamu senang gitu, atau setidaknya ya kelihatan senang gitu. Aku lapar, kita makan di rumah kilurah atau di warung saja? Ya, di rumah kilurah dong, bet. Di sana ada si sempok, ya. Bet, manis segeret, bet. Aku mau tanya, bet, menurut pendapat kamu, gadis itu bagaimana? Gadis yang mana? Gadis yang mana, yang itu tuh. Anaknya, kilurah. Ya, kalau aku bilang, dia tuh lumayan. Lumayan? Alah, bet, bet, bet. Ternyata, pengetahuan kamu tentang gadis, hanya secuil. Wah, payah. Wah, 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 wah. Lagi mencuci, ya? Iya. Apa perlu? Kang, mas, bantuin. Tidak usah. Saya biasa mengerjakannya sendiri, Tuan. Jangan panggil aku, Tuan. Memangnya, aku punya tampang orang kaya apa? Panggil saja aku, Kang, mas. Kenalkan nama ku, Dadu Awu, alias Joko Pingit. Ini nama saya Enda, kakang. Sese, sese, sese. Wah, namanya Enda. Huh, saya Enda wajahmu. Kakang bisa saja. Oh ya, teman kakang itu siapa namanya? Uh, namanya Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir. Wah. Memangnya kenapa? Orangnya gagah, ya? Seperti bangsawan. 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 Cepert, Bet. Gini perut nih. Sudah teriak-teriak. Cari mangsa. Cepert. Katanya masakan Enda enak. Kenapa sekarang mengajak ke warung? Sebodoh amat, Enda. Banyak omong-omong. Jadi sekarang ceritanya lagi mutung. Eh, banyak ngomong. Mutung gak mutung. Yang penting makan. Perut tuh gak teriak-teriak. Cepert. Anak. Lanak mirable. Anak. 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 Ayo maju Siapa berani Ayo maju Ayo Siapa berani maju Siapa berani Ayo maju Siapa itu yang datang Aku tidak kenal kau orang asing Jangan cari mati disini Aku yang telah menjamin Tapi kamu sendiri yang telah meningkat janji Aku tidak mau lelaki yang membunuh ibuku Diadili orang lain Tapi akibat dari perbuatanmu ini Masalahnya jadi masalah orang banyak Serahkan bolak itu Dan kita bicara baik-baik Siapa Suni Kenapa pedang itu bisa di tangan Lumbu kembali Pedang itu pergi sendiri Dipanggil orang yang punya Kiluran Memangnya pedang itu siapa punya Adik Kisurang sendiri Kipeo Pet Jangan-jangan Lumbu Diperalat pamannya Pet Memang ada dugaan kuat Ki Bewok menginginkan tanah warisan Yang diberikan kepada Kisurang Entah buat apa Tapi ternyata dia juga yang telah menghasut Kisurang Bahwa istrinya itu selingkuh Wah, 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 wah Kilurah Ki Bewok itu Sakdian Dia punya ilmu sihir Tidak ada yang sanggup menghadapinya Kami tidak tahu Bagaimana kalau sampai Ki Bewok itu buat onar Maaf, Ki Bukannya kami berdua tidak mau membantu penduduk desa di sini Tapi Kami berdua Dalam perjalanan yang sangat penting Dan sangat meresah Aduh, Bet Bet Bet, Bet, Bet Mau kemana, Bet? Katanya kamu mau menghadapi si Bewok itu, Bet Kalau kamu mau menghadapi Ki Bewok Kenapa tidak tinggal di sini saja? Aduh, 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 Bet Mana aku mampu, Bet Aku kasihan, Bet Sama orang-orang kampung itu Mah, menghadapi si Numbu itu saja Aku sudah kacau balau Apalagi menghadapi Ki Bewok Yang katanya Dukun Ciri itu, Bet Kalau begitu begini saja Setelah urusanku selesai Baru kita kembali ke sini Aduh, Bet Sepi ya, Bet, ya Orang-orang sopo-sopo Sebaiknya kamu semuanya kecil Eyalah, Bet, Bet Kita ini sudah gede Gak usah main peta kumpet Kayak anak kecil Memangnya tidak akan aman buat kamu Cepat Bet, 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 Bet Memangnya mau ada pertempuran Di tempat seperti kayak gini Oh, yaudah Aku disitu ya Di belakang, Bet Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada para wali Saya Anak kebong Kenongo dari desa Penggi Menuntut keadilan atas hukuman mati Yang jatuhkan para wali pada ayah saya Bukan para wali yang mengadili ayahmu Tapi aku Karena waktu itu Aku lapang lima kerajaan demak Jadi Akulah yang bertanggung jawab Atas kematian ayahmu Atas nama hukum kerajaan Oh Apa hanya pamer kesatian Pekerjaan para wawah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Jadi sekarang katakan Apa yang kau inginkan Anak muda Kalau begitu urusanku Cuma dengan ganjeng sunah tulus Silahkan yang lain berpergi Ketahuilah anak muda Ayahmu adalah murid Sesiti Jenar yang ajarannya Sesat dan menyesatkan Ayahmu yang wawalah Baru masuk Islam Menderima ajaran Sesiti Jenar yang terlalu Karena ayahmu tidak bersedia Mendengar pendapat para wali Yang berada di bawah Perintah Sultan Demak Maka ayahmu Harus diadili Kenapa para wali Menolak berbeda pendapat Dengan ayah saya Berbeda pendapat adalah Rahmat bagi Allah Ayahmu adalah penguasa Pengging yang masih menjadi Wilayah Demak Maka sudah menjadi Hukum kerajaan Ayahmu harus tunduk Di bawah kekuasaan Sultan Demak Anak muda Sunan Kalijaga akan memberimu jawaban Para wali yang lain Harus segera kembali Silahkan Tapi tidak dengan Sunan kurus Baiklah aku terima tantangan Keluar kau dan mawar aku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Sudah. Aku setelah rasa dendamu. Maaf, anak muda. Saya harus pergi. Masih banyak urusan yang harus saya kerjakan. Assalamualaikum. Kalau kau masih penasaran, cari aku sewaktu-waktu. Aduh, 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 Aduh. Aduh, 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 Aduh. Aduh, 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 Aduh. Beri, beri, beri Beri, 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 beri Dari kotak ke kampung harus cari gadis Gadisnya yang begini nih, hebat ya Repot Otakmu pintar juga anak muda Tapi apa yang membuka sepadan Kau mau menghadapi? Jangan meremehkan aku dengan menyuruh temanmu melawanku anak muda Aku tidak mau dia jadi pekerjaan Siawan Aku gak dianggap bad Cuih Belum tahu siapa aku Nih Abuk alias Joko Pingit Kalau kau sanggup mengalahkan senjata saktiku ini Agar ku sembah ke pocah Begin Terima kasih 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 Silahkan. Silahkan. Enak banget. Bet, enak. Bet, bet, bet. Kau lihat, bet. Orang yang bercaping hitam itu, bet. Ngapain dia di sini? Pengemis di perihutan itu, kan? Hei, sini! Aku, aku, aku. Aku, aku. Hei, sini! Bagaimana? Sini! Iya, tuan. Hei, kenapa kau lihatnya? Tertarik ya? Kenapa ketenang kamu seperti yang lain ya? Kenapa misi kamu? Aku lapar. Makan dulu ya. Tunggu. Bangsat nih mocah. Mau mati ya? Bos, ada pengumis di sini, bos. Tunggu. Rupanya banyak jagoan di sini ya. Hei, Pak Tua. Kenapa kau masih di sini? Seperti anak muda itu. Aku lapar. Siapa kau sebenarnya? Kalau kau mau tahu, namaku adalah Lokajaya. Kau kira tampangmu mirip beranda Lokajaya? Lagipula, beranda itu sudah mati. Kata siapa? Kata Bacingu. Guruku. Dia telah membuah. Kau kira guruku tukang buah? Kalau dia bukan tukang buah. Pasti orang yang paling goblok di tangan Jawa ini. Bangsat! Pak Kromo. Iya, Kanjil. Ini. Terima kasih, Kanjil. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak. Pak. Lihat sana. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukung. Bet. Tadi sanggah mengasih berapa keping? Empat keping. Pak Kromo kenal dengan orang tua tadi. Dia. Sunang kali jaga. Sunang kali jaga. Bet. Jangan lompat saja. Ayo kita kejara. Ayo. Terima kasih. Ayo. Aku sudah menunggumu. Masuk saja. Iya. Kanjil, Sunan. Sudahlah. Ayo masuk. Karebet. Kita sama-sama punya kepentingan. Kau banyak menyimpan pertanyaan yang harus aku jawab. Dan aku mempunyai kewajiban. Mempersiapkanmu. Menjadi pemimpin di masa depan. Sudah saatnya kau melupakan hawa nafsu mu. Untuk membalas dendam. Karena kau dilahirkan untuk tujuan yang lebih besar. Dan yang lebih mulia. Saya Siti Jinar telah berani melawan para wali. Yang kau temui di gunung Jabalkat. Karena dia telah meninggalkan ajaran murni. Al-Quran. Dan hadis nabi. Ajarannya itu mulhid. Dan mengandung. Widatul Arjian. Penyatuan segala agama. Paham ini bisa membawa orang kepada kekafiran. Karena dia telah mengingkari adanya Tuhan. Dan mengingkari hari kiamat. Sebagai hari pembalasan. Inilah. Yang terjadi dengan ayahmu. Ayahmu seorang mu'alaf. Baru masuk Islam diajari paham seperti ini. Saya kurang paham tentang ini semua. Adanya aku di sini. Sengaja untuk membukakan pintu hatimu. Karena itu adalah kewajibanku. Sekarang ayo ikuti aku. Hidup ini tidak lebih dari adegan yang maya. Maka ada beberapa dari hidup ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Berfikirlah di waktu pagi. Lalu belajarlah. Gunakan masa mudamu. Sebelum datang masa tuamu. Pergunakan waktu siang untuk berusaha. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Tapi ingat. Gunakan waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan makanlah di waktu sore. Atas hasil yang telah kau dapat di siang hari. Lalu gunakanlah kekayaanmu. Sebelum datang miskinmu. Dan yang terakhir. Tidurlah kau di malam hari. Artinya. Gunakanlah masa hidupmu. Sebelum kematian datang menjemputmu. Guru. Di rumahnya Guru. Ayo Guru. Di mana mereka? Hah? Ayo Guru. Hei orang di dalam pondok. Keluar. Keluar. Guru. Saya yakin mereka ada di dalam. Saya panggil lagi Guru. Nanti suaramu habis. Bangsat. Seluruh orang tua itu keluar. Sudah dari tadi dia keluar. Itu dia di belakangmu. Sejak dari sungai tadi aku sudah bersama kalian. Masa kalian tidak melihatku? Katanya ada Guru kalian yang hebat. Mana dia? Setan tua. Setan tua. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bagaimana ini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Baik sebagai sesama perampok. Ataupun sebagai pendekar tanah Jawa. Siapa kau? Aku memang bukan pendekar. Ataupun perampok. Tapi semua itu tidak penting, G. Tapi yang jelas. Kau telah mengganggu kesibukanku. Kalau begitu. Aku akan terus mengganggumu. Aku sudah tua. Kau saja yang maju. Ayo kita main-main orang tua. Akulah lawan. Ini dia kau bocah. Kalau begitu aku ingin pelajaran daripu. Setan kawan muda. Kau kira kau akan muda melawanku? Kalau begitu buat aku kesulitan. Sampai jumpa. Kau. Kau. Sampai jumpa. Kau. Kau. Ini bagianku Saya masih sanggup Aku percaya Orang ini masih ada hubungannya dengan CCTV binar gadung Alias Arya Bajageni Hei Apa hubunganmu dengan Arya Bajageni? Ternyata kenal juga dengan guruku Kenapa tidak langsung kita ampun orang tua? Bentukmu menjijikan Aku tidak suka Aku sudah tidak tahu apa Pergilah Ayo kita pergi dulu Apa masih ada gunanya dia dilepaskan? Bagaimanapun jahatnya mereka Tapi kita harus memberi kedamaian Kejahatan memang harus ditumpas Tapi kematian Bukan hak kita Ilmu yang kamu miliki Sudah cukup tinggi Tapi ketahuilah Di tanah Jawa ini banyak sekali orang yang memiliki ilmu tinggi Dan pada purnama setiap satu windu Diadakan pertemuan para pendekar Tujuannya untuk melihat siapakah yang paling unggul Seperti yang pernah aku bilang Di gunung Jabalkat Ilmu yang kamu peroleh dari hasil tapamu Itu sudah benar Tapi apa peganganmu? Mungkin kau mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan bumi ini Tapi kau tidak menunjukkannya Apa perbuatanmu yang menunjukkan Bahwa kau mempercayai adanya Tuhanmu? Untuk percaya Tidak hanya lewat mulut Tapi harus lewat ritual Melakukan kewajiban Yang diperintahkan Allah Dan menjauhkan larangannya Yaitu sholat yang paling utama Setelah itu kau boleh melakukan kewajiban yang lain Sepanjang kau mampu Yaitu puasa Sedekah Dan yang terakhir Kamu pergi ke negeri seberang Yaitu tanah suci Tidak ada yang telah mencari Kuncil-kundil Pakal-kundil Tampil langan Kuncil-kundil Pakal-kundil Tampil langan Tadu-tadu-tadu Makan-makan Devakan Kau jalan merame Darelah Sediri saja Hei Bajingan, mati kau sekarang Hei, apa lagi nih? Mau balet dendam? Boleh Siapa takut? Gak, 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 gak Ayo Aku lagi sibuk Mau mati, masih bertiga Sikap Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, gak Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, gak Gak, gak Akhirnya kau tertangkap juga kamu memang licik memangnya dengan cara begini kamu bisa menangkap aku alias jangka pengit belum tahu dia siapa daduh kamu Cepat, angkat dia. Belum kembali juga. Pasti ada sesuatu yang menahannya. Saya akan misulnya, Bu. Bet, tolongin dadung, Bet. Bet, tolongin dadung, Bet. Dadung belum mati sebelum jadi prajurit, Bet. Hei, anak muda. Nyawa temanmu sekarang ada di tanganku. Lalu, kau tinggal pilih. Penjerah atau temanmu mati. Tidak ada pilihan lain. Masih menawar. Memangnya kita ini tukang indahga. Aku tidak tahu apa mau sebenarnya, Hei Baju. Sudah jelas kau dan gurumu kau. Masih sangat ngei. Sombong sekali kau, anak muda. Kau kira siapa dirimu sesumbar begitu? Kau tidak tahu betapa luasnya para Jawa. Dan begitu banyaknya pendekar yang ilmunya melebihi ilmu. Kalau memang itu kenyataan, lalu aku harus bagaimana? Menyembah kamu? Atau para pendekar itu? Aduh, Bet. Aduh, Bet. Aduh, Bet. Kenakulah, Bet. Kau kira kau bisa melamatkan temanmu? Lebih baik kau lihat. Bagaimana tukar temanmu dan kubun hidup-hidup? Hahaha. Bunuh dia. Bagaimana tukar temanmu dan kubun hidup-hidup? Tia. Bagaimana tukar temanmu dan kubun hidup? Terima kasih telah menonton 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 Aku lelah Bagus Bagus Ngomong-ngomong Patmo Sampean Terima kasih telah menonton 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 Lari. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita sudah terlalu lama di sini. Sayang sekali kita berurusan dengan anak muda itu. Joko Tinkir masukkan, Jem? Iya. Kalau dia menghalangi, kita loon saja. Dia bahkan aku lihat mendukung kita. Yang aku tidak tahu, siasat apa yang akan dimainkan anak muda itu? Jangan-jangan. Kita sedang dipermainkan. Itu juga bisa terjadi. Kalau begitu, kita butuh bantuan tenaga. Katanya kau sanggup. Wanita itu terlalu tangguh, Kanjeng. Ditambah lagi Joko Tinkir. Kepada siapa kau minta bantuan? Hamba punya saudara yang punya guru sakti. Kibat jingguk namanya. Malam ini juga, Hamba akan berangkat. Hei. Aduh, aduh. Nyebut, nyebut. Kamu ini ngelamun kayak orang lolodan. Lolodan? Aku lagi mikir. Aku lagi mikir. Mikir Padmi Kasih. Maksudku, aku lagi mikir sama Padmi Kasih. Apakah Padmi Kasih itu berkata bohong? Atau Tumenggung yang berkata benar? Kadang-kadang jalan pikiran kamu itu mengejutkan aku juga, dong. Oh, Beth. Aku ini serius, Beth. Serius. Ya sudah. Apa kamu sudah bicara sama Padmi Kasih? Ya sudah. Ya, terus? Bagaimana pendapat kamu? Maksudmu apa orangnya? Ya, bukan. Maksudku apakah dia berbohong atau tidak? Ya, aku nggak tahu, Beth. Kalau aku tahu, nggak akan mikir, Beth. Halo. Katanya kamu ini orangnya berpengalaman soal wanita. Loh, tapi ini lain, Beth. Ini lain. Apanya yang lain? Wanita yang seperti itu juga, kan? Ah, Beth. Beth, 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 Beth. Dasar kamu ini. Perjaka ting-ting. Masih bau pencur. Kalau... Kamu sendiri apa? Perjaka tong-tong? Hah? Enak aja ngomong. Perjaka tong-tong. Enak aja kamu. Sembarangan sama dadung awam. Ambil. 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 Ambil! Ambil. Ambil. Terima kasih. Terima kasih. Jorok! 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 Ada apa? Ibu dan Patikasir culik. Ibu. Rupanya prajurit demak adalah orang yang tak bermoral. Berkawan dengan sekumpulan perangku. Menghadapi orang sepertimu tidak perlu pakai aturan. Apa urusanmu kali ini, kibadimu? Kau! Eh, jangan lari! Eh, mata sebelah! Wah, wah, wah! Ngamberi temennya! Hehehe, curang! Hei, anak sombong! Kita ketemu lagi! Hehehe, hehehe! Eh, ternyata kalian sekongko dengan bajingan tua itu. Hehehe, gagah, gagah, gagah! Hei, bajingan tua, bajiku! Hmm, kerjamu cuma bikin onar, ya? Hmm, diam! Anak ingusan! Kalau ada kesempatan, bepaskan ibu. Ya, jelas. Aku akan menghadapi mereka. Lalu apa mau, Muki, bajingu? Aku belum kalah oleh. Kita lanjutkan di sini, sampai di antara kita ada yang mati. Aku bersedia. Tapi aku tidak mau wanita itu dan ibuku jadi jaminan. Aku mau mereka dibebaskan. Kalau kau memang benar-benar hebat, Coba saja sendiri. Hehehe, aku perintahkan. Nyalakan apinya. Yuh! Ah! Yuh! 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 Ayo, ayo! Yuh! Kurang ajar! Hajar dia! Yuh! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kamu capek? Terima kasih telah menonton! 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 dunia ini milik mereka. Mereka tidak akan pernah tahu perasaan wanita seperti aku. Aku akan menjadi tahu kalau kamu mau menceritakannya pada aku. Siapa sudi? Lebih baik aku melawanmu. Jadi kamu bisa berkelahi? Setan! Selama ini, tak seorang pun mampu menangkap selendangku dan senjata rahasiaku. Apa termasuk baju dan tumungungu dokun? Mereka semuanya itu bukan tandinganku. Kurang saja. Mata keranjang juga kau. Begitulah laki-laki. Saya tahu. Partikasi memang bururan keraja. Karena dia telah membunuh Senopati. Tapi itu dilakukan dia karena Senopati itu telah ikan janji untuk menikahi. Jadi saya serahkan itu ke kerajaan. Urusan saya juga ada. Karena dia telah mencuri uang dagang ibu saya. Tapi berhubung desa ini punya peraturan. Jadi saya serahkan semua ini pada diri. Menurut pendapat saya, persoalan ini sudah menjadi persoalan pihak kerajaan. Jadi kita tinggal menunggu prajurit yang akan menjemput wanita itu. kita tidak perlu lagi menunggu prajurit. selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax